Intro Selamat pagi pemirsa bersama saya Sofie Aulia Wibowo yang akan membawakan berita terkini Berita pertama datang dari Bolukres Bolukres merupakan oleh-oleh kekinian yang kerap digemari oleh remaja zaman sekarang Bolukres memiliki cita rasa khas yang dapat menarik minat para konsumen Industri ini juga menonjong perekonomian para warga sekitar Langsung saja kita sambungkan ke rekan saya Tegar Wubisono yang sudah berada di lokasi Baik, disini saya sudah bersama dari owner dari Bolukres dengan Bapak Siwa Triwah Yudi Untuk Bolukres ini, apa yang lantar belakangnya Bapak untuk menjalankan usaha Bolukres ini Pak? Ya, yang pertama-tama jelas mas kita mau mencari penghasilan ya Untuk mencari penghasilan, mencari nafkah gitu ya Tapi memang ada misi juga Kita tidak sekedar mencari penghasilan Tapi kita juga bisa berbagi Misalnya dengan Ini kan mayoritas karyawan kita kan ibu-ibu di sekitar ya Ini Artinya apa? Ibu-ibu ini sebenarnya sudah Kalau dari usia dan sebagainya Untuk mencari kerja formal itu juga Sudah kesulitan Tapi kalau di tempat kita Kita informal Bisa Bersama-sama mencari nafkah Sehingga semua Apa ya Bisa meningkatkan keceteraan Meningkatkan keceteraan masyarakat Dan juga Keceteraan keluarga Sama-sama bisa tercapai Baik Kalau dari bahan dari bolukres sendiri Pak Kalau misal ada salah satu dari bahan Ada kenaikan harga Dari Bapak sendiri Apakah akan menaikkan harga produk tersebut Atau bagaimana? Untuk menaikkan harga Itu memang alternatif Kesekian ya Yang pertama kita Mencoba mencari alternatif ya Mencari apa Kalau ada substitusi bahan yang Kira-kira kualitasnya sama Tapi harga sedikit Di bawah Maksudnya harga itu Tidak ikut-ikutan Naik setinggi Itu kita masih Masih akan coba Pakai alternatif itu Tapi kalau semua Sudah tidak memungkinkan Ya Terpaksa kita naik Tapi Dengan Tingkat kenaikan yang Realistis lah Yang wajar Sehingga Masyarakat juga Masih bisa menjangkau Konsumen yang sudah Menjadi pelanggan kita Itu juga masih Bisa menjangkau Itu Tapi biasanya memang Begitu mas Ketika Satu harga Itu naik Itu memang Dalam prakteknya ya Itu Produsen lain Juga ikut Nah Seperti itu Jadi kita juga Ya Tetap harus Naik Tapi Jangan sampai Terlalu membebani konsumen Intinya itu Jalan tengah kita Ambil jalan tengah Tetap menyelesaikan Harga yang lainnya Ya Masih mempertimbangkan Dengan Rekan-rekan yang lain Yang produk sejenis Untuk kendalanya sendiri Pak Selama Bapak Menjalankan usaha Polukres ini Kendalanya Ya Cukup Cukup Banyak ya Namanya orang usaha Tapi itu Bagian dari Tantangan ya Bagian dari tantangan Yang harus Dijawab Jadi Kendala-kendala itu Bisa Bisa dari Apa Kita kan sistemnya Diterjual ya Ke Kesualayan Ke minimarket Seperti itu Nah Biasanya Sualayan Dan minimarket itu Walaupun hanya Dititikin Itu mereka juga Keberatan Karena Space mereka juga Terbatas Jadi kita harus Harus pintar-pintar Ketika menawarkan itu Bagaimana Kita meyakinkan Bahwa produk ini Produk yang laku Yang disukai konsumen Kemudian Bahwa kita juga Tidak terlalu Mengganggu Apa Space yang mereka miliki Misalnya Sedikit-sedikit dulu Bu Sedikit-sedikit dulu Pak Ya kita Pokoknya kita memang Harus luas ya Untuk Apa namanya Karena Produk Sekarang usaha Apapun ya Mas Itu Tingkat persaingannya Memang luar biasa Salah satu Kendalanya Disitu memang Bahkan untuk Titip jual saja Kita tidak Dibayar dunia Itu untuk bisa Diterima Itu juga Butuh perjuangan Untuk Cukup Berkendala ya Di pemasaran Bolu kres Tapi semua Masih bisa Ya Alhamdulillah Masih bisa Di atas Untuk Bolu kres ini Apa keunggulan Dari Bolu-bolu Yang lain Selain Ya Yang jelas Karena kita Memang Mengambil Apa ya Kalau di Di dunia online NIS ya Maksudnya NIS-NIS Tertentu ya Maksudnya Kita mau mengambil Bolu Kita fokus Di sana Bolu kering Sehingga Pesayan kita Belum tentu Punya Varian Rasa Yang Kompleks Yang lengkap Kita punya Varian rasa Disamping itu Dari sisi Rasa Dari sisi rasa Memang kita Kita upayakan Semaksimal mungkin Untuk standar Untuk standar Jadi sejak Bolu kres ini Di Diedarkan Dipasarkan Sampai dengan Sekarang Itu Produk yang sudah Dapat Itu rasanya Masih Sama Karena kita Apa Begitu Kita menemukan Komposisi yang tepat Kita catat Kemudian Kita ketika Setiap Membuat Adonan Itu kita Memang Selalu Kita Standarisasi Jadi kita Kita timbang Kita timbang Dengan timbangan Digital Jadi akurasinya Tepat Selalu Sama Untuk teknologi Yang digunakan Dalam pembuatan Bolu kres ini Bagaimana Pak? Kita masih Ya boleh dikatakan Teknologi tepat Guna semua Mas Karena kita UKM ya Usaha kecil Menengah Kita masih Ya Oven Menggunakan Oven gas Kemudian Apa namanya Mixer Mixer yang Mixer Ya Industri rumah Industri rumah tangga Yang Menengah Bukan mixer Mixer yang Sampai ratusan juta Itu bukan Jadi masih Teknologi tepat Guna semua Dalam arti Masih Mengandalkan Tenaga Manusia Masih panjang Mengandalkan Tenaga Baik Pak Terima kasih Antas Wawancaranya Yang Singkat ini Baik Kita Kembalikan Ke host Baiklah Demikian Berita pertama Kali ini Langsung saja Kita berlalih Berita yang kedua Berita yang kedua Datang dari salah satu makanan Yang akhir-akhir ini Dikendrungi oleh Para remaja Makanan ini pun Sangat populer Di kalangan Pencinta kuliner Pedas Ya Apalagi Kalau bukan Sebelat Berkat rasa pedasnya yang khas Salah satu warung Sebelat di kota Sragen dapat menjual Hingga lebih dari Puluhan porsi Perharinya Langsung saja Kita sambungkan Kepada rekan saya Yudha Fatih Albani Yang sudah berada Di lokasi Ini dia Salah satu warung Sebelat di kota Sragen yang Beralamatkan Di Jalan Rejen Panjaitan Kebayang Tiga Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Walaupun lokasinya Berada di gang Yang cukup sempit Sebelat Bandung Jauh Selalu ramai Oleh pengunjung Mayoritas dari mereka Adalah muda-mudi Dan para pelajar Warung ini buka Dari pukul 10 pagi Hingga pukul 7 malam Saya disini Sebagai reporter Ingin mewawancarai ibu Sebagai owner Dari Sebelat Bandung Joss Atas nama bu siapa? Bu Rina Bu Rina Bu Rina Niki Samput Sudah mendirikan Sebelat Bandung Niki Sejak berapa lama ya bu? Ya sekitar 5 tahun 5 tahun? 5 tahun Tahun berapa? 2018-an? 2018 itu Kendala apa sih yang pernah ibu alami? Waktu dari 2018 sampai sekarang? Ya sebelum-sebelah Kendalanya mesti ada aja ya Kayak COVID-19 itu berkurang juga Langganan juga berkurang Terus saya juga Apa? Apa? Mempersempit Hariawan ya Mengurangi ya? Normal ya Mengurangi Jadi rolling Dulu gak rolling Dulu Berlompoknya dua Sekarang satu Biar orang Ikut kerja Berarti Nick Itu solusinya ibu Untuk mengatasinya Terus apa? Mengurangi Pengurangan tenaga kerja Terus Untuk sekarang nih Udah Udah berapa Campeng Yang udah berdiri sekarang? Tiga Tiga Nanti Nick Pertama Terus Yang kedua Dengabrak Ngabrak tuh masih kontrak loh Kontrak 22 jam Setahun Setahun apa Sebulan Apanya? Satu tahun Terus Satu lagi Tegungan Dua rumah Rumah sendiri Eyang Terus Kalau teknologi Sama Alat-alat apa sih Yang udah Dikembangin Yang di tokonya Ibu Miki Untuk meng-upgrade toko Kayak Apa? Maksudnya Apa? Alat-alat-alat ya Alat-alat Setrak Masak Kayak wajang itu Mungkin ada yang lebih besar lagi Atau lebih Masalah kamu ya Peralatan kayak wajang Wajangnya Enggak Maksudnya Harganya Seratus Baru Enggak Gitu loh Maksud ada Khusus gitu loh Terus Kayak Saya Milih Alat-alat Masuk Makan Makan Kayak Mako ya Ya Walaupun Ya Harga murah Jangan kayak Murah gitu Jadi Pakai Melami Lebih terlihat Mewah Mewah Tapi Murah Gitu loh Kan Cuman 7000 sekarang 8000 2000 Ada yang salah satu Terus Untuk teknik promosi Irku ini Dulu ya Waktu pertama-tama Mungkin Terus sekarang Masa-masa Dulu ya Dulu pertama-tama Saya gak pake promosi Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Langsung berdiri Gitu Ya Dulu kan sebelum Sebelah juga ada Cafe dulu Setelah Cafe Agak Gimana Terus saya buka Sebelah Buka sebelah Promosinya Pesannya Ingat Apa Cuman Buka Sebelah Hari ini Hari ini Hari ini Ngatang Nanti Mirip Buah Buah bibir Ngatang Dari Orang Ke orang Ngatang Dapat 600 Alhamdulillah Pertama Loh Terus Ini kan Ya Mungkin Anak-anak Sebelahnya Katang Buka Saya Gak Pake Termasuk Istilahnya Lugu Ya Gaya Gak Moga Radio Gak Moga Ya Cuman Anak-anak Terus Untuk Sekarang Ini Produk Ibu Seng Seng Berkompeten Untuk Bersaing Dari Produk-produk Yang Lain Itu Kelebihan Gini Ya Kelebihan Itu Banyak Setelah Orang Jawa Buka Amin Amin Ikut Ikutan Saya Saya Cuman Sabu Saya Sengpet Don Juga Sempet Don Juga Tapi Kita Menjaga Pelayanan Itu Anak-anak Kalau Santai Menjaga Kualitas Makanan Juga Saya Mie 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 Terus Untuk Sekarang Teknik Pengolahannya Tahap-tahapnya Gimana Jadi Sebelah Yang Baik Ya Utama Kayak Bahan-bahan Itu Ngutu Ya Ngutu Njaga Kayak Mie Itu Mbak Mas Mas Juga Lihat Topeng Topeng Ini Kalau Udah Ngeten Dukung Cuci Dulu Pokoknya Steril Jangan Terima kasih Atas Waktunya Ibu Yang Sudah Untuk Kita Demikian Laporan Yang Dapat Kami Sampaikan Saya Silvia Eka Bima Valirina Beserta Kru Yang Bertugas Mohon Undur Diri Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Sampai Versa 7 done Ya Juga Terima kasih.